Sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita mendapat manfaat, mendapat nilai tambah, mendapat kebaikan dari tayangan ini Dan jangan lupa tekan tombol like, beri komen yang santun, dan subscribe Terima kasih, saya akumwabillahirrahmanirrahim Terima kasih Bahkan di Bojonegoro itu ada satu Yayasan Muhammad yang pakai FM saya Terima kasih 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 rakaat walahu ayab alahabita sahudin wafiz berarti Allah Muhammad itu artinya artinya biasa artinya memang dalam bentuk sholat memang kalau dua satu mungkin kalau saya mimpin dengan bentuk dua rakaat satu tapi kalau tidak kalau tidak memang itu karena Nabi Dawo sholatul ini masnah masnah memang Nabi Dawo di sholat dunia dipotong dua itu itu yang orang yang islam kaji Nabi kalau jelil saya akan sampai malah lucu mana pulang saya akan sampai saya akan sampai kaji Nabi mesti saya akan berkelah rasulullah atau gulul gulul yang jelil yang orang yang istri organisasi tidak datang ke mudi jelil yang berkelah rasulullah mantap kalau menurut keputusan malam menurut keputusan paham jadi ini sebetulnya gini sebagai iana sendiri itu longgar kalau kita selamatkan wakitasnya dia boleh melakukan kita sahudin paham paling tidak gini ada surat sholat dimana gambaran arba arroka atin tazahudin wah wah dan lucunya semua ulama darani tazahudin awal selalu rasar pun berarti jadi kan kita ini beda misalnya dengan Muhammadiyah tapi toh prakteknya semua ulama sunni darani tazahud awal apa? artinya sunat apa? ciri dasarnya sunat oleh sisi ini itu cuma izin berkirain di kaltazahud kan terpikul darani lah ini kalau susu salwibarang malah kesuan lalu aku lalu muharam kau dah bujuh jadi aku ini kepikiran tahun baru ini aku kepikiran jadi imam sholat kadang-kadang lalu aku mulai modok tengah sarang mulai darani ngalim nanti saya ini lalu tau yang imam sholat lalu aku lalu aku lalu lalu dikatakan kaki-kaki kaki-kaki rupanya kaki-kaki rupanya dan lalu aku lalu ema namaku lalu aku lalu kenapa saya tidak jadi imam di beberapa tempat aku lalu cuara mungkin ini ini aku lalu emang aduk enggak jika yang sobat, sudah ikhlas menyebabkan hanya harang menyebabkan hanya harang langsung teru menyebabkan menjadi teru saya ingin mengatakan kenapa saya jarang memakami, ini ada yang terjadi terjadi ketika era pekerja dulu sekitar tahun 300 hijri itu ada keampuhan sukohan dimana kalau ada imam gak memenuhi syarat rupun itu gak gelem jadi makmum itu menjadi pirqoh tersendiri sehingga banyak pirqoh-pirqoh yang sekarang pun masih ada yang mengurah sejen sekarang juga banyak orang tertentu ya saya ada kata ya kita lihat di jamaah ini orang, kita kemaham ini bahkan terang-terangan kamu tidak bisa buat makmum, atau tidak makmum, kau yakin imam ini gak jadi emang itu ingin menuju ke umat kayak aku ngalim lafal Qur'an lagi pokoknya makmum semua itu bahkan kalau nanti makmum orang yang macam ini Fatihah yura benar perukuk si Jutih yura benar ketolatnya rasa, ya ini rasa gak usah maksudnya pengiran mentola angin sana telah cewa ngalim aku ya penuh ya nah ini mungkin merasa ketolatnya salah tapi aku tetap usah ya tapi jenian makmum ini nah ini rasa kasut-rasa aku main kasut-kasut ada hukum main kasut-kasut nah ini ada hukum kasut-kasut aku tolat mau kontra aku jadi pengiran jadi aku harus dihubungkan aku khusus jadi pengiran tapi jenian makmum ini makmum ini maksudnya aku ngadek ada dikne rukuk ada dikne tapi maksudnya aku takut gak bakal dikne nah itu ada di peke-peke yang takbir-tabir secara sebetulnya setiap makmum itu dengan sendirinya mentaklekskan saktidaknya Anud itu gak panceng konewis batal otomatis muka rokok karena maksudnya Anud imam kan gak imame bener ya Anud gak batal otomatis muka rokok karena gak mungkin batal imam itu efek yang batal ini gak takut misalnya ini imame batal misalnya imame tengah-tengah sholat ngentut aku otomatis makmum ini batal ya betul batal ya muka rokok niat sholat BWA aku otomatis muka rokok suhunya jadi aku masih sama indikasi imame bener-bener itu dibela aku otomatis muka rokok aku otomatis muka rokok ya muka rokok kalau dari imam gak ngarep latihan ikhlas dia ngearep latihan ikhlas dia ngearep latihan ikhlas dimaksud di awal ikhlas bagi imam aku gak ngarep ini bener ini gak ngarep jadi garep tapi orang rambut bentuknya imam sholat juga go ngarep lelatih ikhlas lelatih ikhlas jadi imam aku itu siri ini ketika tahun 300 itu kemudian banyak ulama sekali berimam nawawi yang paling populer di peker itu beliau sekitar 667 itu nak kola semakmu ditanya kenapa imam naim mahmu aku juga berkabilan nabi 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 dawa nabi diambik zaman sudgan tarif jadi imam paham itu hata dia ketika itu firman imam terkena zy septim cetak khaki mah ternyata ada orang yang ikhtikap di masjid, tidak ada yang nangis, itu harusnya pengurus takmeh tidak pengurus takmeh, itu harusnya nangis, itu harusnya saling dirikan antar pengurus jadi masjid, orang digunakan, sesuai isu sana, itu karena ketunatan ikhtikap, kalau masjid di daerah di WDW, ini tidak ada yang ikhtikap karena di daerah itu, orang tutarannya jadi pengurus tutarannya sering bilang, itu juga, itu tidak mirip masjid, sebabnya itu ikhtikap di masjid saya mikir masjid seperti ini karena ikhtikap di sana, kira tenang, orang tutarannya hari ini orang dari itu, karena ikhtikap di masjid, ada pengurus aku karena orang tutarannya yang ikhtikap itu juga jantarat, karena orang tutarannya tenang luh, sama kan, si masjid, kamu buat yang tenang hulu saya ikhtikap awal bisa dirigai, saya tidak dirigai jadi imam misalnya awal kita dirigai, mau jadi? tidak, kalau saya jadi karyai, dia akan berada Jadi itu memang masalah Sebab itu ulama itu harus mencontohkan Orang itu harus berbesar hati Selemakmu pada siapa Sehingga jangan kayak kelompok tertentu Itu keangkuhan Jadi aku menghibur betul Harus ada yang kayak saya Tapi selama ini saya menganggap Seorang ulama mau jadi imamu harus jadi pelajaran Biar tidak ada keangkuhan Dan sampai kan ini salah satu imam Rautara gelem ya sudah ada di imam Saya tidak sama menolak Jadi orang-orang yang menolak Maksudnya orang-orang yang menolak Maksudnya orang-orang yang menolak Maksudnya orang-orang yang menolak Nah terus nomor kedua Kabe ulama itu harus jadi aneh Termasuk ulama Itu aneh ulama karena itu diajar Masalah Ibn Abbas wali-mali Maksudnya 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 sholat itu cepat Ya Jadi ini cara jadi imam Maksudnya Ngulama gede Sholatnya cukup Ditatui Ibn Abbas Kenapa Apakah sholat tepat Nyalip Setan Jadi bayangannya Ibn Abbas Setan tidak ditatap Setan tidak ditatap Setan tidak ditatap Tidak gimana kalau mau votor terlihat... nerapah mengapa.. nerapah.. kalau mau votor... ya lama menarangnya tidak kena opo nanti mali besok habis nanti keputi raka ruang alasan yang nyelip ya itu dari sini yang gosetan lagi tata-tata tapi guduh masih guduh woi itu apa nah kulau termasuk ulama kulau khawatir kulau itu kulau itu kumat ya itu tidak baik untuk umat tidak baik untuk umat apabila aku tidak cerita itu sudah berapa aku tidak sholat tapi masyarakat tetap uang tidak menghala terzih tidak ada apa-apa kita yang legowo tidak ada apa-apa kulau mulai yang di taraf ketua maharif, ketua pendidikan ini yang disebutnya Sebetulnya semua ulama itu punya siri-sirinya tadi, cobalah jangan angkuhlah, kita melatih tawar Ketika ada mesjid-mesjid disukur, orang-orang waris, orang-orang imami, orang-orang yang benar-benar Terutama orang-orang, orang-orang, Nabi Dawud, syarat imam mesjid, kujuwari itu, yang orang-orang tidak ada, syarat Masjid disukur, Nurian waibiyutku, namun ini Badru-Rahman, mesjidnya Ar-Rahman Dia yang pertama anak putu, bagi imami itu, ada orang waris, ceritakan bagi imami yang waris Saya harus diusitkan Dia hanya melatih, melatih masyarakat supaya keangkuan itu tidak, jangan patam, jangan patam yang sah Kecuali orang waris yang orang lain, ini harus diusatkan Orang bertujem-tujem bagi yang lain, aku punya ambisi yang sembur nolak Mbak Rauhuran putusnya apa? Ambisi. Mbak Rauhuran putusnya ambisi orang macamnya lah. Ini jasanya apa? Beneran ya Mbak Rauhuran putusnya alim gak habisi. Semurno. Matian ikhlas. Mbak Rauhuran putusnya. Mbak Rauhuran putusnya. Mbak Rauhuran putusnya. Sebetulnya di takbir-takbir kitab Ahli Juna. Ada suratul Matala Arba Aroka Aten. Kitab 5. Mbak Rauhuran putusnya. Jadi ini kitab yang dipakai ulama Ahli Juna. Ternyata juga membolehkan bentuk Arba Aroka Aten. Kitab 5. Mbak Rauhuran putusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuzali Arba Aten takraufi kulirahatin fatih hatal kitab. Wasuratan. Faizah Farudah minal kirafi awalirahatin wa anta koimun takulu. Subhanahu walhamdulillah. Walailahi lallahu waakbar. Sumatarka patakuluh hawa anta keregian asram Arab. Sumatarka minarokok patakuluh hawa iman asran. Sumatasi patakuluh haasran. Sumatarka minar susit patakuluh hajaarikan asran. Sumatasi patakuluh haantasajitun asran. Sumatarka minar susit patakuluh haasran. Fadalika komsun wasapun. Kecil patakuluh haasran. Fikul hirukatin. Tafalul lindahika fi arba hirukatin. Ini jauhnya yang di Nabi. Ini satu orang yang diantasajitun asran. Fadal. Kalau sholat malam kuat berpikir, Fahilam tas dati Fafikulih Jumatin marotan. Yang orang yang berminu. Fahilam tafal Fafikulih Zahriyan marotan. Yang orang perbulan. Fahilam tafal Fafikulih tanati marotan. Menara kuat setahun. Bisa. dan itu riwayat ini kepedot jadi kita pikir rasa curang jadi orang keterangan, orang kuat umur-umur, bisa dan itu yang pulangku tapi itu kan sebagai riwayat, umur-umur bisa paling mualif itu kuatir uang secara benar, seperti kesempatan tapi secara akademik tetap curang orang disebut ke AP terus maka kulah pimpin maka kulah sholat siambak yang maghrib isa karena maka kulah tak jamah tak sin, maka kita memberi kesan edipatisi, nanti tidak usah wirikkan, langsung kulah sholat ini kan kuduyakin, enul yakin yang daun ini kan di nanti, bahwa dosa kita akan di maafkan awalahu wa afirohu, wa antahu oh, sehingga ini, kok yang tetap rasis sepura, karena itu hidup itu rasis sepura orang apa? kok kaya lingkaya mau loh yang semut berdikasan yang gedung seakan berdikasan-berdikasan yang semut gak apa yang rusak tetap nak awamun mengendaki di sepura gini apa? terus kita tahu tak apa daripada sampean yakin di sepura berdasar angen-angen tanpa keviah yang dihajarkan Rasulullah atau arpares di sepura dengan keviah yang dihajarkan cintin menguang nakal-nakal lah itu tetap kepengen disani di sepura tapi omok nuruti angen-angen mungkin di sepura tanpa melakukan keviah yang dihajarkan cintin nah kita tahu ini nanti pakai keviah yang dihajarkan apa? terus walau mungkin gedungannya bareng misalkan berdua tak terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati